Kami akan kembali mengajak Anda menuju kawasan Patung Kuda bersama rekan Dipo Nurbahagia untuk melihat bagaimana situasi di sana, apakah masih ada kumpulan dari para jemaah yang mungkin belum masuk ke kawasan Monas. Dipo. Rekaman dari Mekah. Tim teknis kita, Hebu Hussein. Hebu Hussein, tolong ke depan untuk menyiapkan rekaman. Sendiri di sekitar rambun daram Patung Kuda, namun tadi, ataupun sekarang lompat dilihat di perang saya, ini begitu banyak, ataupun sekitar pukul 6 pagi hari ini, masa ataupun para peserta dari Doa Untuk Negeri ini semakin banyak dan semakin berdatangan untuk masuk ke dalam Monas, tentunya untuk mengikuti acara utama di Doa Untuk Negeri. Kali ini dapat dilihat, ini para peserta Doa Untuk Negeri yang menggunakan atribut Muslim, begitu masih terus berdatangan dan juga ada yang membawa sejumlah bendera, tentunya dengan nuansa islami. Dan sampai saat ini, memang para peserta ini sudah mulai dipusatkan ke Monas setelah tadi melakukan sholat subuh, di mana para peserta yang dari Masjid Istiqlal pun ini akan mulai berdatangan begitu untuk menuju Monas dikarenakan agenda utama nanti akan dilangsungkan di sana. Sementara itu, terkait dengan pengamanan, memang masih dilakukan oleh sejumlah aparat kepolisian ataupun pihak keamanan lainnya seperti TNI dan juga Satwa PP, di mana kurang lebih ada ribuan hingga puluhan ribu aparat keamanan yang terus berjaga-jaga. Khususnya di jalan Medan Merdeka Barat dan juga Medan Merdeka Utara, tingkatan akan memang kedua jalan tersebut ini ditutup untuk umum, sehingga bagi Anda, para pemirsa di rumah yang hendak melintasi kedua jalur tersebut, ini untuk lebih baik memilih jalur lainnya. Dan untuk di Medan Merdeka Selatan, ini memang tidak ditutup oleh pihak kepolisian, namun digunakan untuk parkir sejumlah kendaraan, begitu dikarenakan tidak ada lahan parkir di sini, dan memang bundaran dari patung kuda ini juga digunakan sebagian untuk para kendaraan parkir, sehingga memang walaupun tidak ditutup juga ini bundaran patung kuda, tetapi ini sangat padat, begitu ditambah lagi sampai saat ini para peserta ini masih terus berdatangan. Nah, untuk mobil komando tadi, ini disiagakan untuk memberikan, ataupun untuk memfasilitasi para peserta yang tidak memutuskan untuk masuk ke dalam. Jadi, mobil komando ini membawakan, ataupun menyambung suara yang berada di dalam monas, begitu agar para peserta dari doa untuk negeri ini dapat mendengar. Nah, tadi juga ada beberapa sampaian, selain sholawat, kemudian juga zikir, tadi juga kami sempat mendengar beberapa kali ajakan, pada intinya ialah mobil komando ini memberi, ataupun mengajak para peserta doa untuk negeri, untuk melakukan sholat subuh berjamaah, begitu sebagai bentuk gerakan sholat subuh yang dilakukan oleh umat muslim. Dan saat ini, mobil komando ini memang sedang digunakan untuk melantunkan sholawat yang disampaikan oleh Opik dari dalam monas itu sendiri. Nah, sejumlah fasilitasi yang tadi juga sempat saya sampaikan, bahwa sampai saat ini para peserta masih beristirahat dan juga sarapan, begitu, dan makanan dari para peserta, ini memang dibagikan secara cuma-cuma oleh para panitia, sehingga para peserta ini dapat mendapatkan makanan, baik itu makanan berat, kemudian juga makanan ringan, dan sejumlah makanan lainnya tentunya untuk memberikan kenyamanan bagi para peserta. Mengapa dibagikan makanan? Dikarenakan tadi pada saat saya mengunjungi pos pelayanan kesehatan, ini ada sejumlah penyakit yang dikeluhkan, begitu seperti mah, kemudian asam lambung, sebetulnya ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi para peserta. Nah, untuk sementara demikian, Ryo, kembali ke Anda. Terima kasih, Dipo Nur Bahagia, informasi yang bisa Anda sampaikan di kawasan Monas, dan nanti kami akan kembali ke Anda untuk menyampaikan informasi terkini di sana.